Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dolorku Alhamdulillah Pada pagi hari ini hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Ini saya beritahukan Mainan baru saya dalam tanah kutip ya Ini mainan baru saya Selain Kelinci Dan ayam disana Dan tokek Ya sana ini tokek sarang tokek Sekarang saya punya mainan baru Yaitu lele Ini kemarin sore Dikirim lele seribu Ukur 7 7 cm Ini bibit lele Saya dapatkan dari ngacum Katanya satu desa itu Peternak Bibit lele semua Ini lele mutiara Ini dolorku Ini sistem lelenya ini Dalam satu tong isi 200 liter ini Isinya 250 Jadi ini 250 250 250 250 250 Seribu Bebit ya Banyak orang Menyaksingkan Meragukan ini Dengan sistem Sirkulasi Ini namanya Sistem sirkulasi Menyaksingkan Bahasanya Mestinya teori 1 kebek 1 kebek Kalau ini 1 per 5 kebek Karena 200 liter 1 kebek itu Isinya Paling tidak 200 Lele Kalau 1 per 5 200 Bagi 5 Sekitar 40 Lele Harusnya Ini Satu tong 40 lele Untuk bisa Maksimal 3 bulan Pembesaran Panen Tapi Dengan sistem Sirkulasi Ini Saya belajar Dari Pak Badik Dari 50 Bibit lele Sampai besar Sampai panen Gimana sih Sistem sirkulasi Itu Ini Teman-teman Di dalam Sini Itu ada Paralon Nah itu Paralon Yang menghubungkan Antar Tong Nah ini Menghubungkan Antar tong Ini menghubungkan Kesini 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 Dan kesini Terus kesini Dan kesini Dan kesini Nah Terus Di sisi lain Ini ada Sanyu Sanyu Kolam Mengambil Air Atau Menyerap Air Dari Dalam Dialirkan Kesini Ini Ini kan Mancur Terus Nah Dengan Sistem Sirkulasi Ini Air Dari Bawak Dari Tong Atau Kolam Itu akan Mengalir Kesini Ke Paralon Besar Atas Ini Tiga Dim Ini Paralon Besar Ini Dan Jatuh Ke Tong Atau Kolam Yang Lain Yang Satunya Dan Seterusnya Mengalir Turus Jadi Sirkulasi Air Ini Tidak Berhenti Selama Sanyunya Dinyalakan Jadi Menyalir Terus Kotoran Lele Atau Amoniak Lele Itu Teorinya Nanti Akan Diserap Oleh Akarnya Ini Akar Akar Pohon Atau Akar Tumbuhan Ini Ini Punya Akar Akar Amoniak Kotorannya Akan Diserap Oleh Akar Dan Dijadikan Bahan Pertumbuhan Tanaman Ini Dijadikan Bahan Pertumbuhan Tanaman Ini Dijadikan Energinya Dari Akarnya Ini Sudah Tumbuh Akar Berikutnya Dari Akar Tumbuhan Ini Yang Sudah Menyerap Amoniak Menyerap Kotoran Lele Akan Dikembalikan Lagi Ke Lele Akan Dikembalikan Lagi Ke Kolam Untuk Dijadikan Pakan Lagi Sebenarnya Dimakan Oleh Lele Itu Sendiri Jadi Sistem Ini Menghemat Tempat Menghemat Pakan Pakannya Hanya Cukup Satu Kali Sehari Kalau Teorinya Mungkin Dua Sampai Tiga Kali Sehari Dan Harus Dan Bau Ini Tidak Berbau Jadi Karena Kotorannya Tersirkulasi Terserap Oleh Akar Akar Ini Jadi Makannya Cukup Satu Kali Bisa Pagi Bisa Siang Bisa Malam Kalau Saya Habis Isak Biasanya Rencananya Begitu Karena Ini Masih Datang Suri Kemarin Belum Dikasih Makan Rencananya Nanti Isak Saya Kasih Makan Ini Masih Proses Adaptasi Nanti Habis Sisa Saya Setiap Habis Sisa Akan Memberi Makan Satu Sendok Satu Sendok Satu Sendok Satu Sendok Rencananya Begitu Ini Pakannya Nah Pakan Malam Itu Satu Kali Dan Untuk Siang Atau Paginya Itu Biarkan Memakan Kotoran Yang Terserap Oleh Akar Tadi Dimakan Oleh Ikan Itu Kembali Jadi Amonia Kotoran Yang Biasanya Mengendap Dalam Kolam Yang Menimbulkan Bau Itu Tidak Terjadi Di Sistem Sirkulasi Dan Ini Ditemukan Oleh Pak Badik Saya Tidak Tidak Mau Mengklaim Ini Penemuan Saya Ini Yang Nyeting Juga Pak Badik Nanti Kalau Teman Teman Yang Mau Ingin Seperti Saya Ini Bisa Menghubungi Saya Nanti Saya Sampaikan Ke Pak Badik Biar Nyeting Kan Ini Tapi Modalnya Beli Ini Beli Tong Tong Ini Nanti Setting Dibiarkan Pak Badik Nanti Ongkos Setting Terserah Panjen 100 Ribu Apa 200 Ribu Tidak Menarif Itu Teman Jadi Sistem Kolam Lele Sirkulasi Tidak Berbau Keuntungannya Satu Tidak Membutuhkan Tempat Yang Banyak Dalam Satu Tong Teorinya 200 Apa Teorinya 40 Sampai 50 Bibit Lele Ini Bisa 250 Yang Ketiga Lele Bisa Lebih Sehat Hemat Pakan Kenapa Lebih Sehat Karena Air Mengelir Terus Ada Sirkulasi Air Dia Bergerak Terus Lebih Sehat Hemat Pakan Berapa Keuntungannya Tadi Terus Hemat Biaya Ini Juga Kalau Buat Kolam Dengan Seribu Kapasitas Bibit Itu Berapa Sudah Ya Paling Tidak Berapa Dan Itu Berbau Ini Tidak Berbau Dan Ini Ada Nilai Seninya Estetikanya Dengan Melihat Apa Namanya Ini Tumbuhan Ini Ada Nilai Seninya Sekaligus Merawat Tumbuhan Dan Juga Ini Sudah Terlihat Hijau Ini Membuktikan Bahwasannya Ada Proses Fotosintesis Ini Dilahan Tertutup Tanpa Kena Sinar Matahari Bisa Karena Teorinya Itu Kan Semestinya Kolam Itu Di Bawah Sinar Matahari Supaya Terjadi Plankton Plankton Bakteri Bakteri Apa Namanya Makanan Ikan Di Air Itu Supaya Terima Proses Banyak 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 Dengan Bantuan Bantuan Sinar Matahari Bisa Ada Proses Apa Istilahnya Itu Bakterinya Bakteri Itu Mempercepat Adanya Bakteri Bakteri Dimakan Oleh Lele Itu Teman Coba Kita Kasih Makan Sedikit Sebenarnya Ini Teorinya Harusnya Nanti Malam Makanannya Ini Dikit Aja Ya Gak Banyak Banyak Supaya Tempat Aja Nah Itu Sudah Mulai Makan Dikit Aja Yang Karena Ini Hanya Cocok Harusnya Nanti Siap Bisa Ya Sudah Mulai Makan Uh Kuruyuk Kuruyuk Ya Teman Teman Ya Habis Sudah Detian Nah Ini Sudah Mulai Sadar Kalau Ada Makanan Nah Ini Solusi Lahan Sempit Nah Tulur Dengan Lahan Terbatas Kita Bisa Keternak Ikan Dan Ini Gak Membutuhkan Tenaga Cuma Begini Aja Gak Membutuhkan Tenaga Yang Banyak Dan Ini Gak Butuh Menguras Sampai Panen Pun Tidak Perlu Menguras Gitu Terima Kasih Mohon Maaf Semoga Menginspirasi Semoga Berkenan Dengan Vlog Saya Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Men Tidak Pidak Tidak Tidak Tidak